Tiga kelas mutakin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. Satu, mutakin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. Sehingga menurut para ulama, apapun faseknya seorang mu'min, apapun kelirunya orang mu'min, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja. Masih dianggap mu'min, karena dia masih bertauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini mutakin yang paling kelas pokok, kelas bawah. Kemudian ada mutakin kelas kedua, yaitu mereka menghindari dosa besar, tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa hina, tapi tidak bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan makhrumnya, yang bukan halal bagi dia. Ketiga mutakin paling ideal, yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam termonologi ulama disebut para wali atau para ulama, yaitu yang dalam ayat ala inna uliya Allah ila khufun alihim walahum ya'salim. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas mutakin, supaya bahwa mu'min tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mu'min adalah siapapun yang mengelakini kebenaran risalah Muhammad, risalah yang dibawa Muhammad, berarti dia mu'min. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasek, tapi tidak keluar dari status mu'min. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, Siapapun yang pernah melapatkan iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat, Dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab, meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Sebab itu perlu dikaji serius, Sebagaimana ada yang ditafsir sawi bahwa, Mutakin itu dari kata kerja itakoyataki itikoan, atau itakoyataki itakuan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna. Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga, Termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mu'min yang hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyirkan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, Tapi Allah masih bisa memaafkan, atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik.